Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giyar setelah ngebahas Keychron K2, K4, K6, dan K8 di beberapa video sebelumnya nah di video kali ini gue mau sharing aja sih sebenernya apa aja sih perbedaan dari keempat keyboard tersebut sebenernya secara garis besar perbedaan antara Keychron K2, K4, K6, dan K8 itu ada di jumlah case atau layout dari masing-masing keyboard itu sendiri buat Keychron K2 itu punya layout 75% dengan total tombol ada 84 tombol Keychron K4 punya layout yang lebih besar sedikit dengan 96% dan 100 tombol sementara buat Keychron K6 itu punya layout yang paling kecil dari keempat tipe yang gue bahas kali ini yaitu 65% dengan total 68 tombol terakhir Keychron K8 punya layout 10 keyless dengan total tombolnya itu ada 87 selain itu sebenernya keempat keyboard ini punya fitur-fitur dan spesifikasi yang terbilang sama lah paling ya untuk Keychron K2 yang gue pegang disini masih yang bertipe solder, belum hotswappable sementara buat K4, K6, dan K8 itu udah yang versi hotswappable semua tapi sekarang pun kalau ngecek di official store-nya PTNM Tindo distributor resmi Keychron ini yang K2 juga udah ada yang versi hotswappable-nya tentunya dengan harga yang berbeda perbedaan yang cukup berasa kalau dari sudut pandang gue itu keycaps di Keychron K2 dan K8 ini punya style yang lebih rounded sedangkan kalau di K4 dan K6 itu lebih ke kotak walaupun ya bedanya dikit aja sih nggak bakalan terlalu kelihatan juga kalau nggak merhatiin banget seperti yang udah sempet gue mention juga tadi kalau dari segi fitur dan spek sebenernya keempat keyboard dari Keychron ini ya kurang lebih sama apalagi kita juga dikasih opsi ketika mau beli kayak misalnya mau yang versi white backlit atau RGB backlit frame plastik atau aluminium dan buat switch-nya keempat tipe keyboard ini pake switch dari Gateron untuk opsi switch-nya itu ada yang red switch blue switch, dan juga brown switch di paket penjualannya juga kita bakalan dapet paket yang sama ada unit keyboardnya, sebuah kabel USB type A to type C satu buah keycaps puller dan switch puller sepaket spare keycaps buat ubah layout ke windows buku manual, dan kitab-kitab lainnya juga keyboard dari Keychron ini bisa mode wireless dan mode kabel dan buat mode wirelessnya dia itu udah pake koneksi bluetooth 5.1 dan dibekalin sama baterai sebesar 4000 mAh yang diklaim bisa bertahan sampe 240 jam dengan kondisi backlitnya mati dan keyboard ini tentu aja udah kompatibel sama mac ataupun windows juga mulai dari Keychron K2 version 2, Keychron ini udah menambahkan incline bottom frame buat bikin pengalaman ngetik kalian itu bakalan lebih nyaman lagi terutama kalo kalian seseorang yang cukup sering ngetik dan pasti ngabisin waktu lama-lama buat ngetik tapi menurut gua pribadi sih ya keyboard ini masih cukup ketinggian lah sangat-sangat dibutuhkan palm rest buat bikin pengalaman ngetik jadi lebih nyaman lagi itu kalo bagi gua pribadi oke that's it mungkin itu aja yang bisa gua bilang soal keyboard-keyboard ini nah jadi kira-kira yang mana yang bakalan cocok buat kalian kalo buat kebutuhan portabilitas buat pindah-pindah setup bawa keyboard kesana kemari menurut gua tentu aja yang paling kecil yang paling nyaman yaitu Keychron K6 tapi perlu diinget juga dengan layout yang lebih kecil pastinya bakalan banyak fungsi tombol yang digabung jadi satu dan pastinya bakalan butuh penyesuaian lagi kalo buat kebutuhan rumahan atau kantoran setup yang disitu-situ aja yang udah patent lah gitu bisa dibilang menurut gua Keychron K4 atau K8 itu salah satu pilihan yang tepat sih karena secara layout dibilang gede juga ya gak gede-gede amat tapi kayak pas aja gitu buat stay terus di meja kerja apalagi kalo emang ada dana lebih, ambil yang versi aluminiumnya karena menurut gua pribadi bakalan nambah cakep lagi sisi keyboardnya ini jadi makin berasa premium, makin berasa mahalnya lagi buat penggunaan daily yang kadang juga suka pindah setup tapi kadang netep di satu tempat juga contohnya kayak penggunaan gua gua sih nyaman banget sama Keychron K2 entah kenapa keyboard ini kayak enak aja gitu feelnya buat gua kayak ada feel spesial tersendiri secara personal gua suka banget sama desain dan layoutnya ditambah dia gak terlalu besar juga jadinya cukup gak makan tempat juga lah di desktop selama gua pake keempat keyboard ini buat daily use sih gua gak ada masalah sama sekali ya working fine aja, aman dan nyaman-nyaman aja feel buat ngetik dan gaming juga sama-sama enak sih oke banget lah gak ada masalah sama sekali jadi balik lagi ke preferensi kalian masing-masing prefer buat ambil layout yang berapa persen oke so segitu dulu aja buat video kali ini jadi kira-kira yang mana yang lebih cocok buat kalian Keychron K2, K4, K6, atau K8 terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya dislike kalau gak suka tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun dan sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax